Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi disini Bersama saya Rama Dan juga Pak Anton Hari ini kita akan membahas tentang Mik Imam Jadi Pak Anton kemarin ada yang bertanya Pak Anton Iya Jadi ada masjid takmernya kepingin beli Mik Imam yang enak Oh banyak macamnya Mik Imam apa yang harus dibeli Iya macamnya banyak itu Hari ini kita akan membahas tentang Mik Imam rekomendasi Oleh speaker dakwah Jadi oke Pak Anton Sekarang rekomendasi yang pertama Apa itu Pak Anton? Yang paling murah aja dulu ya Nanti kita akan bahas tentang harganya juga ya Pak Anton Yang pertama itu Bukan wireless ini yang pakai kabel Oke Tapi suaranya hampir mirip wireless Ini Harganya kisaran 350-400 ribu 400 ribuan ya Pak? Sekitar segitu Tapi suaranya bagus Lumayan bagus ini Miknya merek apa ini Pak? Miknya merek Toa Merek Toa Jadi ini adalah Mik merek Toa Mik Imam pertama yang kita rekomendasikan Yang murah yang murah Yang suaranya lumayan ini Toa Ini 400 ribu 350 kalau nggak salah sekarang mungkin Tapi barangnya kosong ini Mas Saking larisnya ini Saking larisnya Pak? Di beli masih bekerdakwah ya? Iya Sampai nggak ada setok kita Ini aja Nanti tadi pinjem di Yang sudah kita ibakan ini kita pinjem Karena saking larisnya Jadi memang Mik ini Biasa kita berikan Kepada Musola-musola Jadi Dalam Program kami Revitalisasi Audio Musola Satu bulan Satu musola Kami biasanya memberikan Mik headset ini ya Pak ya Dalam satu paketnya ya Pak ya Karena memang ini sudah rekomendasi Suaranya Bagus Enak ya Pak Dan jelas Gitu Satu bulan Satu musola Semua ya Mas Ini Sason Satu set Mik Adan Mik Imamnya ini Nah Mik Imamnya ini ya Pak Untuk dipakai Kita sepong Mungkin barangkali ada yang minta sembangan lagi Barangkali ada yang mau nyumbang Monggo nanti Bisa Lanjutnya Pak Oke Mik rekomendasi kedua Rekomendasi kedua ini Mik handset Wireless Mik handset wireless Ini AKG Mik ini Lumayan bagus suaranya Ini Miknya Ini receivernya Ini receivernya ya Pak Iya Ini tanpa kabel ya Pak Tanpa kabel ini Kalau tadi Tawa tadi kabelnya panjang ya Pak Berapa meter Pak tadi Pak Panjang itu Ada 10 10 meter 10 meter ya Kalau ini tanpa Kalau ini tanpa kabel Kabel Pemakaiannya gini Mas Ini Taruh saku Ini taruh sini Oh simpel ya Pak ya Simpel Terus gak ribet ya Pak Sudah gak pake nyeribet-nyeribet Ini mau rokok Mau sujud Suaranya tetap ada ya Pak Oke Oke Nah kalau harga Ini Kaisaran 4 juta setengah Harga Kurang lebih ya Pak ya Ya jadi 10 kali lipatnya Ini Tawa Oh iya hampir 10 lipat ya Pak Iya 10 kali lipat ya Ini seandainya ini 400 Kali 10 4 juta Iya 10 kali lipat lebih ini Kelebihannya apa ini Pak Anton Mik ini Pak Anton Ini Tahan Banting Mas Oh Tahan Banting Tahan Banting ini Ada salah satu masjid itu Yang sampai 5 tahun lebih 6 tahun Mungkin ya Mungkin ya Mungkin ya Tahan Banting ya ini ya Kemudian dari jaraknya Pak Oh jaraknya jauh ini Jaraknya jauh ya Iya Ini Kalah ada Mik Brang yang Nanti yang selanjutnya ya Pak Ini Kalah Ini lebih Lebih jauh ini ya Kedua Ngirit ini Bateranya cuma satu ya Pak Bateranya cuma satu Ini bateranya cuma satu Setiap hari Jumat Ganti Jadi satu minggu sekali Cuma Ini Bateranya satu Oke Terus jarak sinyal Bagus ini Bagus ya Pak Wow Oke Oke tadi AKG Tipenya SR45 Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Kita punya Mik Sure Mereknya Sure Seperti ini Sama headset Ini pakainya di sebelah kiri Seperti ini Ya Beda seperti tadi Kalau ini agak panjang Bisa berbenar di depan mulut Ini Receivernya Jadi Mereknya Sure Kalau ini propertinya Speaker dakwah Jadi kita biasa Bawa ini Kalau lagi ada Ustadz nasional Kita pake ini Ya sama pakeannya Disini Keunggulannya Mik ini Sama Mik ini juga tahan banting Pak Iya Jadi ada di Kita pernah pasangkan di Salah satu masjid Di ngudangan Dan Semua masjid di Puri Sure saya Semuanya pake ini Pak Oke itu ya Jadi ini tahan banting Kualitas suara Ya jangan diragukan Pak Mereknya Jajajajur ya Pak Bagus Kemudian Ini pakenya Baterainya bedanya Kalau ini baterainya Ini dua Pake dua baterai Di belakang Kalau yang tadi Satu Pake satu baterai Keunggulan yang lainnya itu Spare partnya gampang Jadi pernah ada masjid Bermasalah Micnya Ininya Putus Disambung Terlalu pendek Akhirnya Solusinya Yaitu Ya beli aja Ini aja Bisa Harganya Kalau beli micnya ini Kurang lebih Gak sampai sejuta Ini harganya Pak Hampir sama Kayak AKG Kurang lebih Antara 4 juta Sampai 4 juta setengah Tapi jaraknya mas Jaraknya Kalau dibandingkan jaraknya Memang Pak Ada di beberapa kasus Ini jaraknya Gak bisa terlalu jauh Iya Beda dengan ini Beda Kalau ini jaraknya memang Kalau AKG ini Bisa lebih jauh Jauh ini Jauh ya Pak Ini dari tempat Imam saya Ini kan Itu mas Punyanya MHM Dari Sipiker Da'wah Masjid di daerah Tul mutakin Di tempat saya itu Ini micnya Ini micnya Di dalam itu Ruang imam Ruang operator Handsetnya ini Dibawa Waktu itu Ya ikut dari itu Kedepan Paling depan sendiri itu Sambil ngobrol Waktu itu Nyoba Tembus ini Iya Jaraknya sekitar 20 meter lebih Lebih ya Pak Berarti kalau Rekomendasinya Perlu agak jauh Mungkin bisa pakai ini ya Pak Iya Tapi kalau suara Insya Allah Hampir sama Hampir sama ya Pak Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Mic yang Keempat Ini juga Rekomendasi Kami Ini juga Inventarisnya Sipiker Da'wah Sure Tipenya BLX PGA35 Jadi ini bedanya Seperti tadi Ini berbeda Receivernya Lebih Lebih tinggi ya Pak Speknya lebih bagus Kalau ini Pak Bisa agak jauh Pak Oh ini ya Ya Cuman harganya Pak Yang agak jauh juga Kalau ini harganya Selisih berapa Selisih berapa Selisih berapa Selisih berapa Selisih 6 juta setengah Kalau yang ini Pak Selisih 1 juta ya 2 juta Pak Oh 2 juta ya Selisihnya 2 juta Lumayan juga ya Lumayan Tetapi Pak Dari kualitas suara Yang ini lebih tebel Dan treble-nya Bisa lebih keluar Perbedaannya tadi Kalau ini Agak ada kuning-kuningnya Kalau yang tadi Ngirip ya Kalau yang tadi cuman Yang 4 juta Enggak ada kuning-kuningnya 6 juta ada ini ya Tapi Masalah suara Juga Ya kalau menurut Saya ini juga enak Pak Low-nya dapat High-nya dapat High-nya dapat ya Kita pernah coba ya Pak Kemudian sekarang Setelah kita Kenalkan Pak Semua Produknya ini Ada 4 rekomendasi Mik Imam Kita akan Sekarang membuktikan Pak Bagaimana Kualitas suara Yang dihasilkan Sebentar 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 Ini itu Kita edukasi Masalah pemakaian Sekalian juga Oh oke Biar Imam-imam itu tahu Masalah teknisinya Pemakaian ini Sekarang tunggu dulu Pak Kenapa kok kita rekomendasikan Pakai mic gadget Pak Tidak pakai mic jepit Pak Karena kurang jelas Mas Mic jepit Mic jepit kurang jelas Kurang jelasnya gimana Pak Makrot-makrotnya itu Kalau pakai mic jepit Tidak kelihatan Karena lokasi micnya terlalu jauh Terlalu jauh dengan Dengan sumber suara Sumber suaranya ya Pak Makanya kita rekomendasikan ini Biar bacaannya itu benar Makrotnya benar Itu kelihatan semua Kalau memangnya makrotnya salah Ya salah Lebih jelas lagi ya Pak Kesalahannya ya Iya Kalau ini dipakai ruku Pak Ya Tetap Tetap Karena posisi tetap di depan Iya Di depan ini Pak Tetap di depan mic ini kan Ini kalau ruku atau apa kan Tetap ini Tidak bergerak Oke Cuman saya mau tambahkan sedikit Masalah pemakaian mic imam itu Biasanya kalau imam yang cerdas itu gini Mas Kalau kelihatan soundnya keras gitu ya Kalau imam cerdas biasanya gini Itu imam cerdas Kalau suaranya soundnya itu kalem Didekatkan sendiri gini Mas Nah itu kalau imamnya cerdas Nah ini supaya mudah-mudahan Para imam ini melihat video kita ini Biar ini bisa menjadi referensi untuk Dia pakai mic imamnya gimana benarnya Menurut situasi yang ada di masjid itu Kan banyak mas imam-imam bonbonan kan banyak Oh iya Lain nurana lain kesini Terutama Itu masalah mic itu harus pintar Harus pintar ya Pak Iya Jangan sama sampai kalah dengan penyanyi Oh iya harus itu Kita harusnya lebih Bagus ya Pak Harus bisa memanfaatkan ini Kondisinya seperti ini Mic harus seperti ini Kondisinya seperti ini Mic harus seperti ini Itu harus dikuasai imam Oke Apalagi kalau imam yang gajahnya UMR Oh harus pintar-pintar itu Mas Oke selanjutnya kita akan komparasi mic ini dengan rekaman dari masing-masing hasil mic Tetap di video kami Dalam uji coba kali ini Untuk mencoba 4 mic yang sudah kita perkenalkan tadi di awal video Kita akan menggunakan soundcard universal audio dan juga kita masukkan ke dalam Di awal di dalam komputer Kita akan mencoba bersama Ustadz Dayat Ustadz Dayat akan membacakan surat idaja Durasinya kurang lebih 1 menit Untuk masing-masing mic Dan penonton yang di rumah Coba tebak Kita akan beri tanda 1, 2, 3, 4 Coba Ditebak Mic mana yang 1, yang 2, yang 3, dan 4 Sesuai yang tadi Kemudian di selanjutnya Akan kita ungkapkan Mic mana Di urutan 1-4 yang tadi Oke kita akan mulai sekarang Bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3, 4 3, 4 1, 3, 4 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 6, 8, 9, 9, 10 7, 9, 10 8, 10 9, 10 10 11 12 12 13 14 14 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 27 27 28 29 29 30 30 31 31 32 33 32 34 34 34 35 35 35 35 36 37 38 39 40 40 41 41 41 42 41 42 42 44 44 45 44 45 45 45 45 44 Nassrullahi walfat Iza jاء Nassrullahi walfat Iza jاء Nassrullahi walfat Bismillahirrahmanirrahim Iza jاء Nassrullahi walfat Waraaytannaas Yadakhulun Fidinillahi Afwaja Fasabbih bihamd Rabbika waastawfir Innahu Kaan tawabah Bismillahirrahmanirrahim Iza jاء Nassrullahi Walfat Waraaytannaas Yadakhulun Fidinillahi Afwaja Fasabbih bihamd Rabbika waastawfir Innahu Innahu Kaan tawabah Bismillahirrahmanirrahim Iza jاء Iza jاء Nassrullahi Walfat Waraaytannaas Yadakhulun Fidinillahi Afwaja Afwaja Fasabbih bihamd Rabbika waastawfir Innahu 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 Kaan tawabah Bismillahirrahmanirrahim Iza jاء Iza jاء Nassrullahi Walfat Waraaytannaas Yadakhulun Fidinillahi Afwaja Fasabbih bihamd Rabbika waastawfir Innahu Innahu Kana tawabah Itu tadi sudah kita dengarkan Pak Antan Hasil rekaman komparasi dari 4 mic yang kita rekomendasikan tadi Jadi Pak Antan kalau jaringan Pak Antan dari 4 mic mana yang jaringan paling suka? Yang jaringan juga Tapi itu selera Mas sebenarnya Selera Kalau saya sukanya itu mic ini Mic apa ini Pak? AKG ya? Tapi itu selera loh ya Bukan berarti Sur jelek Sur juga bagus Cuman setiap orangnya pasti punya selera sendiri Kalau saya sukanya ini Itu juga bagus Sur Cuman dibandingkan Kalau kita yang paling murah tadi Mas ya Nah ini yang 400 ribu ini Juga gak main-main loh ini 400 ribu ini Dengan harga seperti itu Harga segitu maksudnya Keluar suaranya seperti itu Sudah bagus Dengan harga seperti itu 400 Sama 4 juta Pak Sama 4 juta Selisihnya itu cuma 30% 40% Enggak sampai 10 kali lipatnya ya Pak? Enggak sampai Kalau harga kan 10 kali lipat Kalau persen Disisi suara persennya Cuman 30% Yang ini Oke Untuk yang Sur Juga bagus Sama Hasilnya mepat-mepat ya Pak Antara Sur yang ini tadi ya Pak? Sur sama AKG Kisaran 10% 5% Tergantung selera itu ya Pak Iya Kalau emang suaranya ini Istilahnya ke middle ya Pak Ini ya? Ya mid-nya banyak Kalau Sur Gitu Kemudian Kalau dibandingkan dengan Sur yang satu lagi Lain beda lagi nih Kalau ini agak besar Pak Karakternya ya Pak Kalau ini Mid-nya sedikit Low-nya besar High-nya besar Yang ini Kalau Sur yang satu tadi itu Itu mid-nya yang menonjol Nah makanya Karena apa saya milih ini Karena ini Hampir flat Mas Suaranya flat ya? Hampir Hampir Ya Mid-nya juga tinggi Cuman Sama dengan high-nya Tapi semuanya selera itu selera Cuman sama-sama bagus sih Merk ini Sama-sama kita percaya Iya Jadi gila Nyarankan ke takmir-takmir Kalau Mid-nya bagus itu kan Kita nggak Itu Mas Nggak menjerumuskan Ke arah yang itu Biasanya kadang ada teknisi itu Beli mik ini Setelah itu nggak enak Disuruh beli lagi Kan kasihan Kalau ini Pak Mik yang kita rekomendasikan itu Sudah teruji ya Pak? Iya teruji Dipakai di banyak masjid Dan Umurnya tahunan Umurnya tahunan Tahunan Jadi dibandingkan dengan harganya ya Pak Katakanlah ini Pak Harganya 4 4,5 juta 4,5 juta Dibikin aja 5 juta Nah paling mahal kita 5 juta Sudah dipakai 5 juta Eh 5 tahun lebih Berarti per tahun 1 juta 1 juta Dibagi 12 bulan Nggak sampai 100 ribu ya Pak Nggak sampai Berarti murah ya Pak Murah Ini dengan kualitasnya ya Pak Iya Takmirnya nggak bingung Suaranya itu kemersek atau rusak ya Pak Ini suaranya wungkul bagus Tetapi dengan biaya yang tadi Jadi intinya kesimpulannya Belimik mahal itu sebenarnya Nggak mahal ya Pak Nggak mahal Cuman awalnya aja kelihatan mahal Tapi setelah pemakaian Daya tahan lamanya itu Itu yang bikin murah nantinya Cuman Takmir nggak Sampai pemikirannya segitu Mas Lihat nilai awalnya aja Wah mahal Mik imam majo kenapa mahal mahal Kan gitu biasanya Benar Benar Kita harus punya Ya bukan mik mahal sih Kita harus punya mik yang standar Supaya suara imam itu Terdengar jelas makrot-makrotnya pun jelas gitu Jelas ya Pak ya Iya Bacaannya pun jelas semua Imam juga pasti jadi nyaman ya Pak Puas imamnya puas Jadi imam itu kalau miknya bagus Pasti dihati-hati juga Nggak ngawur bacaannya Pasti dihati-hati Jadi kesimpulannya adalah Yang pertama Dari pertanyaan tadi Harus belimik yang mana sih? Belimik diantara empat tadi Minimal yang 400 ribu merektoa Yang kami rekomendasikan Beli yang tengah-tengah Antara syur Atau yang AKG Harganya mahal Empat juta setengah Enggak tadi kita harus jawab Harganya enggak mahal Murah Dengan hasilnya Dengan tentramnya takmir Itu ya Sholat enggak pernah ada masalah di miknya Itu sudah Murah Murah ya Pak ya Jadi kalau kita pakai ini Pengalaman kita enggak ada Sekarang yang ada Komplain dari takmir Masjid-masjid yang seluruhnya kita kerjakan Belum ada Masalah komplain Geracak-geracak Grok-grok Ngung-ngung Belum ada Jadi itu Bagi masjid-masjid Yang kepingin Suara Imamnya bagus Suaranya itu bisa kualitas Bisa enak Imamnya suaranya sudah enak Mohon didukung dengan Audio yang bagus Mik yang enak Audio yang bagus Dan itu harganya sebenarnya enggak mahal Kalau tadi sudah kita hitung Jadi itu ya Pak kesimpulannya ya Pak Penting, penting Pokoknya ini penting Mikimam ini itu Ini penting Makanya mudah-mudahan video ini ditonton Ketua takmir seluruhnya Amin Biar jadi referensi untuk masalah mik ini Karena terkadang Takmir itu enggak mungkin itu Mas Sampai memikirkan Iya Oh ini pentingnya gimana Enggak mungkin mikir Satu-satunya Disini Sitarjo Tim kita lah Sipu Kedakwa ini Yang memikirkan masalah audio Di Masjid Ushola Satu-satunya Ada tim iya Belum ada Yayasan Manapun belum ada yang memikirkan masalah audio Kecuali kita Bukan kita sponsor ini Enggak Kenyataannya seperti itu memang Oke Oke jadi Kami rasa sekian ya Pak ya Info dari kami Eh saya tambah lagi Mas ini Mas Tambah ya oke Ini nanti itu Insya Allah ini saya Abah Su'ut Ramayana ini saya ajak bergabung ini Masalah nanti kita Edukasi-edukasi selanjutnya Oh Insya Allah Iya nanti Kemarin sudah saya kontak Kan Orangnya itu Seringnya Mengenakan Memerdukan suara penyanyi Mas Nah Sekarang kita ganti ya Pak ya Sekarang bagaimana cara Akan saya ajak Memerdukan suara Memerdukan suara Imam Yang ada di masjid Wah luar biasa ini Pak Infonya Insya Allah ini nanti bergabung Oke Jadi Itulah perkembangannya Sipu Kedawa ya Pak ya Alhamdulillah Sekarang banyak berkembang Semoga teman-teman disini Bisa support kami semua Salah satu dengan cara Subscribe Video kami ini Ya Pak Di channel kami ini Kemudian like Juga bisa komen Apabila ada pertanyaan Bisa komen Di Kolom Komentar Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh